hai 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 guys ketemu lagi di channel youtube rinimahnya nah di vlog kali ini mama mau bikin kue mau tahu bikin kue apa makanya stay jump terus di channel youtube ini manian Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share Kali ini mama mau masak kue, apa ya namanya Gegatas atau tumpi Oke, mau tau cara masaknya, makannya Ikutin terus mama Hai guys, ini bahan-bahan Mama mau membuat gagatas 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 lah Gagatas Itu bahasa banjar Kalau bahasa manjan Apa Apa ya, bahasa manjan ini lupa Nah, ini bahan-bahannya Nah, sambil kita ingat-ingat, kita bahan-bahannya dulu Bahan-bahannya ada kelapa 300 gram Ini kelapa muda Mama gak pakai santan, karena kelapa sudah ada santannya Terus, ada tepung ketan Ada tepung beras Tumpi Bahasa manjan Ini Bahan-bahannya itu Tepung ketan, tepung beras Kelapa parut yang muda Garam Udah, itu doang Terus air Nih Mama kasih air dulu Biar santannya itu keluar Mama sudah cuci tangan loh ya Dikiniin Jadi santannya itu biar keluar Nih Dikituin Ini ada kulitnya Nah Dikiniin Jadi santannya kan keluar Gak usah dikasih santan lagi Gitu guys Nah, ini Jajanan Gas Dayak Dayak Banjar Dayak Mayan Dayak Ngaju Sama Kalau disini bilangnya kegatas Kalau di Daerah Tami Di Buntok Eh, di Tamiang sana Namanya Tumpi Oke Nih Kita aduk-aduk dulu Nah Ini sudah diaduk-aduk Airnya tadi itu 100 ml Cukup Nah Sekarang Kita masukin Tepung ketannya Tepung ketannya itu 150 gram Oke, kita tambah aja Jadi 200 gram aja deh 200 gram Kan mama-mama bikin banyak sedikit Agak sedikit banyak 200 Terus Tepung berasnya itu 100 gram Nah 100 cukup Tuh Oke Sudah Kita aduk begini Tuh Diaduk Sampai kalis Habis itu langsung dibentuk-bentuk Terus Bentuk-bentuk Nah Oke Mama aduk dulu ya Mama aduk dulu sampai selesai Terus kita lanjut videonya Nah Ini sudah kalis Tuh Mama sudah cuci tangan ya Tadi mama aduk soalnya pakai tangan Susah pakai sendok Ini sudah kalis Tinggal kita bentuk-bentuk Terus kita goreng Tuh Bentuk-bentuknya terserah Mau bulat-bulat Di Bulat-bulat Gini ya Boleh Dilonjong-lonjongin Boleh Digepeng-gepengin Boleh Terserah Suka-suka hati Oke Nih Sudah selesai diaduk-aduk Begini Terus kita lanjut goreng Gampang kan bikinnya Oke Oke Ini minyaknya sudah panas Nih Kita bentuknya begini Mama sudah cuci tangan loh ya Nih Mama sih Sukanya begini bentuknya Gini Terus Dikiniin Agak lonjong-lonjong gitu Kayak guling Begini Gini aja deh Serah Mau bentuknya kayak gimana Nah Apinya dikecilin ya Jangan api gede Kalau manasinnya sih Api gede dulu Kalau sudah panas minyaknya Pindah ke api kecil Guys Tuh Tuh Terus gini Gitu Aspin Nah Gitu aja Gampang kan bikinnya Gak sampai Berjom-jom Cuma butuh waktu 5 menit Sudah jadi kue deh Oke guys Jangan lupa Di subscribe Channel youtube Ini manyan Di like Dan di share Oke Karena subscribe itu gratis Nggak bayar Kita lanjut dulu ya Sampai penggorengannya Panuh Biar nggak kelamaan bikinnya Tuh Tuh Cantiknya Gagatas Gaguling Tumpi Gaguling Nih Bentuk Yang diginiin juga boleh Nih Nih Diginiin boleh Terus diginiin Diginiin Nah segitiga gitu Kita dipotong-potong Terus teras Sih Tapi lebih suka kayak gini sih Biar cepat selesai Tuh Oke Cuma lanjut dulu Sampai selesai Kalau sudah matang Kita lanjut videonya Nih Sudah memantat nih Ini yang tadi Nih Terus Ini yang bentuknya Kedua Oke Kita goreng lagi Selanjutnya Sampai selesai ya Kita goreng Nah Ini Gorengan yang ketiga Ini Kalau yang kemarin Tutorial yang kemarin Yang gemblong itu Itu bahannya dari Tapi kalau orang Jawa sih Bilangnya ini gemblong juga Cuma bahannya Dari tepung ketan Yang kemarin itu tutorialnya Dari tepung ketan Nah yang sekarang Eh dari beras ketan Sorry sorry Yang kemarin tutorial gemblongnya Dari beras ketan Sekarang dari tepung ketan Bahannya pun sama Gak ada beda Ada kelapa Ada garam Ada santannya Sama Gak ada bedanya Cuman Bedanya satu di beras Satu di tepung Gitu aja sih Jadi suka-suka hati Mau namain ini apa Terserah Ini namanya Tumpi Tumpi kaluit Tumpi kaluit Oke guys Nih Gula Terus Ini sudah kita goreng Sekarang Kita kasih gula Nih Kita kasih air Ini 5 sendok Ini 5 sendok aja nih Nggak banyak Oke Kita aduk Ini gula putih 5 sendok Dikasih air 50 ml Cukup Ini Ini tangannya tadi kena minyak Guys Tuh Kita aduk Kita aduk-aduk begini Sampai Gulanya Larut semua Oke Ini sudah larut Terus kita masukin Jadi kalau goreng Ini Tumpi kaluit Apinya harus kecil Jangan aku gede Nanti meledak Dia akan meledak Kalau aku udah gede Nih Kayak gini hasilnya Apinya gede Begitu guys Oke Astaga Belum lima menit Ini panas Ini Aduh Terus Jangan lupa Di subscribe Di channel youtube Di like Subscribe Dan di share Oke Selamat mencoba Selamat memasak Buat teman-teman Semua Jangan lupa Stay tune terus Di channel youtube Rimanya Oke guys Ini Di atas kita Sudah selesai Sampai jumpa Di vlog berikutnya Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa